Rispek yang luar biasa, pemain tim Nas Belanda langsung ngomong gini usai Belanda tersingkir dari Euro 2024. Tim Nas Inggris dapat keuntungan besar soal Jude Belingham yang terkena dua kartu kuning. Kolombia lolos ke final Copa Amerika dan akan menantang Argentina. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai eksklusif Tijani Ragers mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para supporter Indonesia yang telah memberikan dukungan luar biasa. Saya sangat bersyukur dan terharu atas dukungan yang saya terima dari para supporter di Indonesia. Mereka selalu mengirimkan pesan-pesan dukungan dan semangat tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk tim Nas Belanda Ujar Ragers. Tijani Ragers juga mengungkapkan bahwa dukungan dari supporter Indonesia memberikan motivasi tambahan bagi dirinya di lapangan. Saya merasa lebih bersemangat setiap kali bermain mengetahui bahwa ada banyak orang di Indonesia yang mendukung saya. Mereka membuat saya merasa seperti bermain di rumah sendiri tambahnya. Sejak debutnya bersama tim Nas Belanda, Renders telah menunjuk performa yang konsisten dan menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah. Kombinasi antara teknik yang ngumpuni dan kerja keras di lapangan membuatnya mendapatkan tempat di hati para penggemar sepak bola baik di Belanda maupun di Indonesia. Saya berharap bisa memberikan yang terbaik untuk tim Nas Belanda dan membuat para supporter di Indonesia bangga. Sayangnya kami harus gagal ke final dan belum meraih hasil yang maksimal, kata Tijani Ragers penuh semangat. Jude Belingham mendapat kartu kuning keduanya di Euro 2024 pada laga semifinal lawan Belanda. Lantas apakah Belingham bisa bermain di final karena dua kartu kuning itu? Tim Nas Inggris bertemu tim Nas Belanda di semifinal Euro 2024, Kamis 11 Juli 2024. Pada duel yang dimainkan di Stadion BVB itu, Inggris meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas Belanda. Sempat tertinggal dari gol Sevi Simons, pasukan Gerrit Southgate menang berkat gol yang dicetak Harry Kane dan Olly Ewatkins. Pada duel lawan Belanda, Jude Belingham mendapat kartu kuning pada menit ke-72. Kartu kuning diberikan karena Belingham melakukan tekel saat berebut bola dengan Stefan de Vray. Ini adalah kartu kuning kedua bagi pemain 21 tahun di Euro 2024. Sebelumnya, dia juga dapat kartu kuning pada duel lawan Slovakia di babak 16 besar. Dua kartu kuning berarti sanksi hukuman absen satu laga. Belingham tidak bisa bermain di final Euro 2024? Tidak. Ada aturan yang membuat Belingham tetap bisa bermain di final. Pada babak semifinal Euro 2024, semua kartu yang didapat pemain pada laga sebelumnya diputihkan. Artinya, kartu kuning Belingham pada babak 16 besar tidak dihitung. Tidak ada akumulasi kartu untuk Belingham. Lalu, bagaimana dengan kartu merah Dani Carvajal di kubu Spanyol? Apakah dia akan absen di final Euro 2024 lawan Inggris? Dani Carvajal menerima kartu merah pada babak 8 besar lawan Jerman. Back real Madrid itu mendapat dua kartu kuning, menit ke-100 dan 1.26. Nah, dua kartu kuning ini jadi kunci. Karena bukan kartu merah langsung, Dani Carvajal hanya akan absen satu laga yakni di babak semifinal. Sansi itu sudah dilewati Dani Carvajal. Dia bisa bermain di final Euro 2024. Kolombia menantang Argentina di final Copa America 2024. Tiket Kolombia diperoleh setelah menyingkirkan Uruguay di laga semifinal, Kamis, 11 Juli 2024, pagi. Argentina lebih dulu memastikan tiket ke final Copa America 2024. Lionel Messi CS berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0 melawan Kanada yang dihadapinya di empat besar. Setelah itu giliran Kolombia yang lolos ke partai puncak. Hal itu terjadi seiring keberhasilan menang 1-0 melawan Uruguay di babak semifinal, Kamis pagi. Hal itu membuat Argentina versus Kolombia akan menjadi laga yang dimainkan di final Copa America 2024, Senin, 15 Juli 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Satu hari sebelumnya ada Kanada versus Uruguay dalam partai perebutan tempat ketiga. Kejauh ini Argentina sudah melakoni 29 partai final di Copa America, yang membuahkan total 15 gelar juara, sebuah rekor yang dipegang bersama-sama Uruguay. Satu trofi lagi akan membuat tim Tango menjadi tim paling sukses di ajang tersebut. Sementara Kolombia pernah satu kali menjadi juara Copa America pada edisi 2001. Sebelum itu Kolombia juga pernah lolos ke final tahun 1975 tapi harus rela menjadi runner-up. Itu tadi berita Timnas Indonesia dari channel kami. Jika Sobat Bola suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar Sobat Bola tidak ketinggalan berita menarik selanjutnya. Salam Olah Raga